Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Halo pemirsa, saya Fauzi Ahnur, reporter SMA Negeri 19 Medan. Saat ini pada pukul 6.55, para siswa-siswi SMA Negeri 19 Medan sedang melaksanakan literasi bahasa Indonesia tentang puisi dengan tema Sumpah Pemuda nih. Nah, penasaran gak nih dengan literasi selanjutnya? Yuk, mari kita saksikan. Oke, karena kita masih baru memperingati hari Sumpah Pemuda. Jadi ada 4 kata yang terkait, ya yang mengibaratkan Sumpah Pemuda tersebut. Jadi kalau misalnya, puas kuisinya berkaitan dengan itu. Oke, kata pertama. Kata pertama adalah kulit. Kulit. Kata pertama adalah kulit. Yang kedua adalah tantangan. Yang kedua adalah tantangan. Yang ketiga adalah berjuang. Yang ketiga adalah berjuang. Yang keempat adalah menang. Yang keempat adalah menang. Menang. Oke. Ada 4 kata. Ada sulit, tantangan, berjuang, dan menang. Oke. Dengan kan ibu. Jangan hanya membuat 4 baris saja. Ya. Walaupun katanya hanya 4, bukan berani kalian harus membuat 4 baris. Tapi yang buatku dalam tak kebaik yang banyak. Asal dari kelas 12-1-A. Jurnalnya, anak-anak-anak saya, saya bermasalah ini dari kelas 12-1-A. Jurnalnya, puji serta, pahlawanku. Selain aku merupakan jasamu. Yang berjuang melewati tantangan di sini. Yang selalu nanti akan beramanya. Namun sekarang, kau telah menang. Walau kau tak di sini, kau akan selalu berani. Terima kasih. Selain nama saya, papa, dari kelas 12-2. Bukanlah kata-kata yang sulit dan berjuangkan. Bukan pula alimat pertanganan kelas 12. Baiklah-kelah memingat, meningkatkan jiwa-jiwa dengan kelas 12-2. Satukan perbedaan di dalam keterluan kita. Mereka tahu sumpah bukanlah mainan. Sumpah ada lajan di sini. Tidak di asari baat. Tuhan, namun para pemikir itu. Kamu lihatlah permainan. Sumpah tak ubahnya seperti kemenangan. Oke, beri terhutama nampak untuk sumpahkan. Sumpahnya, lupanya dia menarang. Oke, yuk kau. Beri terhutama nampak untuk mengerinya. Nah, pemirsa, saat ini saya sedang bersama Ibu Etika. Selaku salah satu guru bahasa Indonesia. Assalamualaikum Ibu. Selamat pagi. Nah, Ibu, saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Ibu, seputar literasi tadi. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Jadi, pertanyaan saya. Apakah literasi bahasa Indonesia ini rutin dilaksanakan setiap hari Rabu? Dan apakah yang disampaikan itu hanya tentang puisi saja? Iya. Oke. Jadi, untuk literasi di hari Rabu itu, namanya literasi bahasa sekarang. Jadi, ada empat bahasa, bukan hanya bahasa Indonesia saja. Jadi, nanti minggu pertama itu ada bahasa Indonesia. Minggu kedua itu ada bahasa Inggris. Minggu ketiga itu ada bahasa Perancis. Dan minggu keempat itu ada bahasa Jerman. Begitu. Jadi, kalau untuk materi yang ada di dalam literasi bahasa itu, bukan hanya puisi. Jadi, setiap minggunya itu berbeda-beda. Itu dia. Karena kita kan dapat dari minggu pertama, ini setiap bulannya. Jadi, misalnya di minggu pertama, di bulan November ini, ini puisi nanti. Di bulan Desember bisa Nobel. Di bulan Januari bisa pantun dan lain sebagainya. Nah, Ibu, kan pasti ada manfaatnya dari literasi ini. Apa sih itu manfaatnya, Bu? Jadi, begini. Untuk literasi bahasa, kita sudah memiliki banyak sekali manfaat. Salah satunya, kita sudah pernah membuat buku tentang antologi pantun. Itu dari hasil karya-karya siswa pada setiap minggunya. Begitu dia. Jadi, itu hasil yang luar biasa untuk Desa Manegis Mambas Medan. Jadi, itu karya dari siswa dan guru-guru bahasa Indonesia. Begitu dia. Bagaimana perkembangan literasi bagi siswa ini, Bu? Apalagi tentang bahasa Indonesia. Apakah ada perubahan yang signifikan? Oke. Begini. Literasi itu harus tahu bahwa bukan hanya membaca. Jadi, pemahaman. Jadi, dengan adanya literasi ini, siswa makin lebih giat membacanya. Lalu, pemahamannya juga semakin tinggi. Apalagi sekarang digunakan kita ANBK ya. Jadi, itu mempengaruhi. Jadi, tingkat kepemahaman orang itu terhadap sebuah teks juga semakin paham. Semakin bisa. Begitu dia. Karena adanya literasi pada setiap hari-harinya. Jadi, manfaat yang dikembangkan juga lebih masuk ke dalam diri siswa. Jadi, semakin berkembanglah mereka. Karena terbiasa. Kalau terbiasa itu kan jadi biasa aja ketika kita akan melakukan analisis sesuatu. Itu jadi lebih gampang. Jadi, menurut Ibu, bagaimana sih melihat siswa-siswi ini yang tidak mendengarkan literasi itu? Apakah diberi sanksi atau hukuman? Iya. Jadi, setiap siswa yang tidak bisa kondusif di saat literasi pasti ditegur. Banyak yang menegur. Bukan hanya sekadar dari guru bahsonesanya aja. Tetapi dari wali kelasnya, dari guru beka, dan lain sebagainya. Karena itu sebagai punishment untuk mereka tidak menghargai orang-orang yang berliterasi. Percayaan terakhir, Ibu. Bagaimana harapan Ibu ke depannya tentang literasi bahsonesia ini? Ya, oke. Jadi, harapan saya itu pasti sangat luas ya. Sangat. Maunya berkembang terus literasi bahsonesia di SMA Negeri Semangat Medan. Semakin banyak karya-karya, pastinya yang akan kita terbitkan dari hasil semua literasi yang sudah dikerjakan oleh siswa-siswi SMA Negeri Semangat Medan. Berarti sangat menyenangkan dan semoga makin terus berkembang ya, Ibu. Ya, amin. Oke, sekian literasi itu. Bagaimana? Asik, bukan? Nah, saya reporter SMA Negeri Semangat Medan, Fauzi Ahnor, pamit undur diri. See you!